Terima kasih. 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 Okay, jadi apakah itu pengaratan? Sebelum itu kita kena tahu apakah yang sepatutnya awak pelajari dalam subtopik ini. Jadi yang pertama, pelajar sepatutnya dapat menghuraikan proses kakisan. Jadi, kita gunakan istilah kakisan ini, kakisan dan pengaratan ini, kakisan dan pengaratan ini benda yang sama. Sebagai tindakan sepatutnya 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 sepatutnya. Penceg siapa, penceg 세상, pencegah, pencegahkan pencegah pencegahkan pencegahan penerapan dan pasir. then, apakah segalaun yang juga ada predisimi? dan air. So apakah itu pengaratan besi? Haa ok. Proses kimia yang berlaku apabila besi yang terdedah kepada oksigen dan air mengalami tindak balas redox. Kita nak lihat apakah pula kakisan logam. Nah jadi dua benda ni pengaratan lepas tu kakisan. Haa kita tengok apakah maksud kakisan. Maksudnya kakisan ni kita nak tengok secara detail, secara kimianya. Apakah itu kakisan logam? Haa jadi kakisan logam ini adalah tindak balas redox. Bila kita sebut redox maksudnya berlaku tindak balas oksidation dan reduction serentak. Eh iaitu apa yang berlaku kat sini? Logam tadi eh dioksidakan secara spontan. Apabila atom logam membebaskan elektron. Oh bunyi guru. Apabila atom logam membebaskan elektron membentuk ion logam. Contohlah logam M. Ok apabila cukup syarat tadi. Apakah syarat dia tadi? Ada oksigen ada air. Ok dan logam tadi dia akan membebaskan elektron. Haa ni elektron. N ni mewakili bilangan lah. Eh bilangan ada berapa bergantung kepada apakah logam yang digunakan. Contoh kalau kita dah biasa pengaratan logam itu besi kan. Haa so bila dah belajar kimia tahu tak bukan besi sahaja logam. Haa kita ambil contoh dulu besi. Ferrum ini besi. Haa besi yang kita guna seharian tu. Bila terkakis maksudnya dia teroksida menjadi ferrum dua. Haa so kenapa N tu? Sebab menderma dua. Haa ok. Kalau logam magnesium pun sama dia akan teroksida kepada Mg2 plus dan juga dua. Haa jadi logam teroksida secara spontan apabila atom logam membebaskan elektron membentuk ion logam. Itu maksud kakisan logam. Ok. Haa iaitu logam teroksida secara spontan apabila atom logam membebaskan elektron untuk membentuk ion logam. Ok jelas dekat ni ya. Semakin elektropositif. Ok. Siapa boleh aa jelaskan apa maksud elektropositif? Hmm? Semakin elektropositif. Kecerendung. Kecerendung. Eh. Kecenderungan. Kecenderungan untuk membebaskan elektron. Ok betul. Terima kasih. Eh. Haa. Kecenderungan untuk membebaskan elektron. Maksud ku. Eh maksudnya nak jadi ion positif lah. And ion positif. Ada satu lagi. Elektron negatif. Nak jadi ion negatif. Kecenderungan untuk menjadi ion negatif. Iaitu untuk menerima elektron. Alamak kilat lah pula. Ok. Harap-harap okey lah. So itu itu adalah tarifai kakisan logam eh. Jadi ini adalah eksperimen eh yang sepatutnya kita buat di makmal. Tapi kita tengok dulu nanti insyaAllah cikgu akan cuba record video simulasi lah. Ada dalam software rasanya. Ok. Jadi kita tengok dulu secara teorinya. Eh. Mengkaji kakisan logam ia berlaku pada kuprem. Dan besi ingat kakisan logam tadi apa? Haa. Dia belum sampai tahap berkarat seperti macam ni. Ok. Tak apa. Cikgu skip dulu yang tu. Eksperimen tu. Kita belajar teori secara mendalam dulu. Ok. Haa. Nah lah. Sebaiklah ada orang. Haa. Ada yang call lah eh. Haa. Ok. Macam itulah kalau cikgu putus sebab cikgu tak buat dua screen. Kalau ada dua screen boleh nampak kat sini. Ok. Kita tengok mekanisme pengaratan besi. Jadi awak kena fokus betul-betul. Eh jap cikgu record tak tadi? Tengah record tak ni? Ok tengah record. Sekarang tengah present eh. Tengah present. You are presenting. Ok. Jo. Haa. Awak kena fokus betul-betul yang ni sebab dia agak teknikal sikit nak memahami ni. Ok. Jadi kita tengok balik apakah syarat pengaratan tadi. Apakah syarat Oksigen dengan air. Oksigen dengan air eh. Ok. Mesti ada oksigen dan H2O. Tak ada dua benda ni tak berlaku pengaratan. Ok. Jadi awak tengok ni ada empat proses kat situ. Ok. Jadi pengaratan besi berlaku apabila besi terkakis akibat kehadiran air dan oksigen. Mesti ada dua unsur ini eh. Air dan oksigen. So ini oksigen. Ini oksigen. Haa. Ini air lah. Titisan air. Haa. Ok. Jadi ini adalah biasanya logam-logam yang dah mula bercalar ke kemik ke kan. Haa. Ok. Jadi tempat inilah akan berlaku pengaratan. Haa. Ok. Jadi kita lihat ada dua unsur. Oksigen dan juga titisan air. Ini H2O. Jadi ini adalah logam. Logam yang kita cerita sekarang adalah besi. Kalau besi maka dia adalah ferrum. Eh. Dalam bahasa Inggeris ni iron. Iron man. Manusia besi kan. Ok. Jadi permukaan besi di bahagian tengah. Haa. Yang ni yang ada Haa. Biasanya kalau berlubang-lubang tu cepat berkarat lah. Tapi kita tak fokus pengguna bahagian tu. Kita cerita kalau ada air dan oksigen je. Apa yang berlaku? Mula-mula first step ini. Haa. Haa. Kita tentukan anode dan juga cathode. So. Macam aa. Cikgu dah ajar hari tu. Kalau melibatkan aa. Elektrokimia sahaja. Benda ni yang membantu eh. Anode donate elektron. Awak dah tahu tadi aa. Ferrum dia menderma. Kan. Haa. Jadi anode ni adalah ferrum. Haa. Cara nak mudah ingat kan. Kadang-kadang kita tertukar sebab benda ni agak complicated. Haa. Awak nak menghafal. Jadi kena faham tu betul. InsyaAllah senang. Haa. Anode adalah negative terminal. Tak. Jadi benda-benda macam ni biasanya awak akan confused. Anode cikgu ajar itu positif. Yang positif tu adalah aa. Anode aa. Elektroid positif. Haa. Elektroid positif. Anode. Bila kita cerita terminal dia adalah terminal negatif. Jadi awak tolonglah berpandukan akronim ini eh. Anode negative terminal. Berlaku apa? Haa. Oxidation. Dengan donate elektron. Okay. Ingat yang tu. So apa yang berlaku dekat Anode kat sini? Haa. So bila dah ada aa. Cukup syarat tadi air dan oksigen. First first aa. Bukan step juga. Haa. Dia punya flow yang pertama. Apa yang berlaku? Ferum melepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Inilah kita nama kakisan tadi. Eh logam terkakis. Kakisan. Haa. Ferum melepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan untuk membetul air. Ferum 2. Okay. San awak tengok pergerakan elektron tu. Elektron itu mengalir melalui besi eh besi ferum lah. Haa. Kepada hujung titisan air. Haa. Ni ada hujung titisan air ni kan. Iaitu kat sini kepekatan oksigen lebih tinggi sebab oksigen larut kan. Larut dalam air. So sini adalah lebih tinggi. Kat sini oksigen rendah sebab tak ada air. Air tak masuk sampai sini. Ni bahagian ferum sahaja. Haa. Sini kan ada air kan. Haa. Jadi kat sini kepekatan oksigen situ adalah lebih tinggi. Okay. So kalau awak tak boleh nak ingat kepekatan oksigen semua-semua tak mengapa. Ingat je first step lah. Yang pertama ferum terkakis. Apa terkakis? Teroksida tadi eh. Lepas tu kalau dah menderma mestilah ada yang menerima. Siapa yang menerima? Haa. Mesti menerima tu adalah ketod. Siapa ketod? Kat sini aa oksigen. Jadi kat sini awak masih ingat mesti masih ingat aa cara mengingat yang empat orang orang hutan hari tu kan. itu kalau sebelah sini empat orang hutan dua air dua orang dan juga oh sorry orang dua dan juga dua air kan. Ingat lagi aa tu dah lambat elektrolisis sebelum ni jadi yang ni awak terbalikkan aa okay terbalikkan sebab ini derma OH yang derma sekarang O2 menerima eh kita putus lagi ke ni? Adakah? Ada yang WhatsApp ni? Ada ada okay aa mana tadi? aa so cara awak dah hafal itu itu untuk aa kes ion hidroksida menderma elektron kan? sekarang yang menderma menerima adalah oksigen aa so ingat flow dia yang pertama ferrum terkakis iaitu menderma so siapa yang nak menerima elektron ini oksigen aa so dia terbalik daripada yang empat orang hutan eh dia terbalik empat orang hutan sebelah kanan aa dua orin dua air dan empat apel jadi oksigen yang larut dalam air menerima elektron dan mengalami penurunan so ini adalah redox oksidation dan juga reduction itu penurunan berlaku jadi ini adalah redox ok boleh sampai situ ya ok Allah ma'at ada benda ni pula seterusnya ok ion ferrum 2 yang terhasil tadi dekat first step tadi dia bertindak balas dengan ion hidroksida yang terhasil ni aa ion ferrum 2 positif yang terhasil tadi bertindak balas dengan ion hidroksida daripada proses kedua ni untuk membentuk ferrum 2 hidroksida ok boleh eh first step hasilkan ferrum tu plus kan ini ok highlighter ok first step menghasilkan ferrum 2 second step ni menghasilkan ion hidroksida dan dua-dua tu bergabung dalam step yang ketiga ini aa iaitu ferrum 2 plus tambah hidroksida menjadi ferrum 2 hidroksida ini adalah bentuk pepecal dalam keadaan pepecal ok belum 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 karat lagi tu hampir-hampir karat ok seterusnya yang keempat ok dia kalau faham ni by flow mudah ingat nak ingat nak menerangkan pun mudah eh so ferrum 2 hidroksida ni pula aa dia bersambung kat sini mengalami pengoksidaan berterusan oleh oksigen sebab tu penting ada oksigen dan air berterusan ok jadi kat sini hasilnya ferrum 2 oksida ferrum 2 hidroksida kan ok ferrum 2 hidroksida terhasil kat sini ok dan apa terjadi pada ferrum 2 hidroksida dia mengalami pengoksidaan berterusan oleh oksigen yang hadir dia menjadi apa barulah menjadi karat iaitu ferrum 3 oksida terhydrid bila sebut terhydrid ni dia ada dalam molekul dia tu ada H2O ini dia terhydrid lah maksudnya so itulah dia karat dalam 4 step awak aa menjelaskan proses pengaratan ok ada nak tanya apa-apa kat sini ada tak boleh boleh ikut boleh boleh jadi 4 step tadi awak baca balik insyaAllah boleh faham ok jadi ini adalah eksperimen yang sentiasa dilakukan di makmal ok pencegahan pengaratan ok ok mengkaji kesan logam yang bersentuh dengan besi ke atas pengaratan besi ok ok kita ok macam ni sebab aa selalunya pelajar dia gunakan ayat aa pengaratan apabila logam lain dililikkan pada besi ok tak tepat jadi aa ayat yang tepat kat sini adalah bersentuhan ok tengok kat situ mengkaji kesan logam yang bersentuhan dengan besi ok maksudnya aa sekarang kita nak kaji pengaratan besi apakah besi besi adalah param kan kita nak kaji apa jadi pada besi tadi pengaratan besi tadi proses berlaku dengan pengaratan besi apabila kita sentuh dengan logam lain seperti magnesium kupram dan lain-lain eh aa ok so kita tengok kat sini apakah yang kita gunakan kita gunakan kat sini baku besi aa pita magnesium aa stanum zinc dan kupram ok jadi aa kat sini kita lihat kedudukan aa ferrum ok lepas tu kita ada magnesium aa jadi kalau tengok siri kreatif halogam tu stanum dan kupram dia berada di bawah ferrum ok lepas tu di atas ferrum kita ada kita ambil pilihan kat sini magnesium zinc awak tengok rujuk balik siri kreatif halogam eh jadi yang di atas ni lebih elektropositif daripada ferrum aa yang ni kurang elektropositif aa ok apa maksud elektropositif tadi dia cenderung untuk derma elektron ok aa maksudnya kita tengok kat sini bagaimana dia jalankan ok ok kita pergi prosedur tu eh labelkan 5 tabun uji sebab kita ada 5 setup eh lepas tu gosokkan aa gosokkan paku sebab ada benda asing dengan ketah pasir semua paku dan juga aa logam jalur logam yang kita gunakan mestilah digosokkan untuk membuang benda asing eh yang kedua sudah kita lilikkan maksud lilik kat sini nak bagi bersentuh aa sentuhan kesat sentuhan logam lain ke atas pengaratan besi jadi apa yang kita ada tadi kita ada pita magnesium kita ada jalur stainless zinc dan juga cupram semuanya logam ok lepas tu kita masukkan ke tabung uji PQO dan R dan S ok dan ada satu kawalan paku besi yang tidak dililit dengan sebarang logam ini sebagai kawalan kawalan ni maksudnya berlaku tanpa ada faktor sentuhan logam kawasan pula kawalan tanpa ada bersentuh dengan logam logam lain itu sebagai kawalan kawalan kita tak buat apa-apa tuangkan campuran agar-agar panas lautan kalium kenapa agar-agar kenapa agar-agar sebab kalau awak masuk dalam cecair biasa garam lautan garam kita tak dapat kita nak tujuan dia sebab agar-agar bila dia sejuk jadi apa pepejal pepejal eh beku jadi pepejal jadi kat situ dia dapat memfrozenkan frozen apa dia dia dapat memfrozenkan bintik-bintik tu yang kita nak lihat adalah kehadiran bintik-bintik ni dot ni warna biru ada biru ada merah jambu kalau kita tak guna agar-agar kita guna cecair kita tak dapat tengok bintik tu sebab dia tersebar jadi agar-agar tu bila dia beku dia kan dia frozen kan dia jadi pepejal jadi kita dapat lihat dengan jelas tompok-tompok tu soalan tak pernah tanya pun kenapa guna agar-agar tapi mungkin ada yang heran lah kenapa guna agar-agar biasa masak kan jadi ada dua bahan kat sini yang pertama kalium hexa cyaniferat tiga dan juga phenolphtalin kenapa kita tambah ke dalam larutan jadi fungsi kalium hexa cyaniferat tiga ni awak tengok ada perkataan ferat ferat maka untuk kesan ion perum dua ok phenolphtalin untuk kesan ion hieroksida jadi soalan yang selalu tanya apakah fungsi kalium hexa cyaniferat tiga jadi untuk menguji ataupun mengesahkan kehadiran ion ferum dua yang mana dia akan menjadi biru tua kalau ada ferum 2 plus yang ni kalau ada OH minus dia akan jadi warna pink merah jambu ok seperti pentitratan ok dan biarkan selama sehari kita tengok ok awak tengok perumatian dia warna biru tua kelihatan kalau biru tua tadi mengesahkan kehadiran apa ion ferum ion ferum 2 ok jadi kita lihat kat sini kedudukan cikgu tulis balik tadi ferum kat sini ok lepas tu di atas kita ada magnesium kita ada zinc di bawah ferum kita ada stanum kita ada kupram jadi kalau tengok kat sini ada dua ada berapa ada tiga yang ni ni kawalan kawalan eh kawalan kawalan mestilah paku berkarat kan so ingat balik step pertama tadi bagaimana terjadinya pengharatan terhasilnya ion ferum 2 kan jadi kat sini bila kita sentuh dengan logam yang di bawah kan logam yang bawah antara ferum stannum dan kupram ni siapa yang lebih elektropositif ferum stannum kupram siapa lebih elektropositif ferum maka ferum ini akan menderma ok sebab dia lebih elektropositif dia lebih kaya dia bukan lebih kaya juga lebih pengurah jadi dia akan menderma sebaliknya awak tengok bila dia kita sentuhkan dengan logam magnesium ok tengok kat sini ok dengan logam zinc tiada warna biru tua kelihatan kenapa sebaliknya warna merah jambu sebab pun warna merah jambu kelihatan sebab ferum 2 tak tak terhasil jadi ion hidroksida tu tak ada tak ada partner nak bergabung tadi kan lepas ferum 2 terhasil dia bergabung dengan oish kan so sekarang kalau kita tengok yang dengan logam kat atas ferum ni ferum tak akan menderma sebab apa ini lebih reaktif lebih elektropositif jadi yang menderma kalau dengan magnesium mana dengan magnesium ini magnesium itulah yang akan terkakis menderma kalau dengan zinc zinc itu yang akan terkakis tak ada berlaku pengoksidaan ferum sebab itu tiada warna biru dua sebab tiada warna biru dua sebab apa sebab takde iron ferum sebab takde iron ferum dua terhasil sebab dia diletakkan disentuh bersama logam yang lebih elektropositif jadi dia selamat daripada menderma duit dia selamat dia berkawan dengan orang yang lagi pemurah lagi kaya jadi orang kat atas dia itu magnesium dengan zinc itu akan menderma jadi ada dua result yang tiada warna biru tua sebaliknya bila diletak bersama dengan logam di bawah dia stanum ini stanum warna biru tua kelihatan dengan zinc warna kupram warna biru kelihatan sebab dia yang akan teroksida ferum dua jadi akan berlaku pengaritan sebab apa pengaritan besi berlaku apabila ferum dua terhasil lepas tu ion air oksida terhasil lepas tu dua-dua bergabung jadi ferum dua air oksida lepas tu ferum dua air oksida bergabung dengan oksigen membentuk ferum tiga oksida terhydrate itu berlaku pengaritan kalau ferum dua tak terhasil selamatlah besi berkarat sebab tiada ferum dua yang akan bergabung dengan OH- sebab tu yang kita nampak hanya merah jambu sebab fenofetalin mengesan kehadiran OH- so yang ni OH- dekat ferum stanum ni OH- akan bergabung dengan ferum kan dalam step kedua tu step nomor 2 ferum 2 bergabung dengan OH- tengok balik sini ferum 2 bergabung dengan OH- membentuk ferum 2 mana tadi OH- ferum 2 hidroxida 2 OH- tadi kan ok ok boleh tak kat sini boleh awak sebab benda tak buat sekarang jadi kena fokus dan cuba fahamkan secara teori je lah jadi ini dia punya hasil yang awak tengok ni warna biru tua ni kita tengok sini tak ada gambar kat sini yang ni oh tak ada yang selepas ada gambar ni je lah ada warna biru tua terhasil ok pematian dia ok ini setup tadi ok bersentuhan ini sebagai kawalan confirm berkarat sebab tiada logang lain yang akan menderma dia yang akan menderma ion ferum 2 plus terhasil maka akan dikesan oleh kalium hexa cyaniferat 3 tadi ok jadi perbincangan sama-sama jawab nombor 1 apakah fungsi larutan kalium hexa cyaniferat 3 ni dalam buku teks ni kalau macam tu cikgu nak awak jawab lah yang ni boleh nanti yang ni cikgu nak terus nak tengok jawapan awak atau cikgu just bagi terus jawapan nanti cuba buat dulu ada buku teks ni experiment 1i ni perbincangan ok kita tengok terus kesimpulan ok apabila besi ingat keywords dia bersentuhan bukan dililik dililik tu kaedah tapi dia punya konsep dia adalah bersentuhan dengan logam jadi apabila besi bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif iaitu logam di atas tadi pengaratan besi terhalang sebab apa sebab logam yang bersentuh tadi mengorbankan dirinya untuk menderma kan tadi kes dia mg dengan zinc manakala apabila besi bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif tadi kita gunakan stagnum dan kubram pengaratan besi akan dipercepat sebab berlaku berlaku besok upaya kalau tak silap kau tak silap ikulah tapi akan menpercepatkan lagi pengaratan berbanding dengan kawalan ni kawalan ni lebih lambat berlaku pengaratan oh ada pun jawapan eh bukan tak ada ada cuma bukan untuk pembicangan tadi lah eh jadi NECL ni adalah lautan garam sebagaimana awak tahu sepatutnya garam akan mempercepatkan pengaratan jadi kalau kita dengar kereta-kereta yang mereka yang berada di pantai selalu cepat berkarat ok kalium hexacen variat mengesan keharian ion serum 2 penunjuk phenol mengesan keharian ion hidroksida logam yang lebih elektropositif yang boleh menghalang pengaratan besi ialah logam yang di atas dia tadi magnesium dan zinc yang mana dia yang menderma mg dia akan jadi mg2 plus apa nama dia kat sini proses apa mg jadi mg2 plus dalam kes pengaratan ada satu nama istilah tadi apa tu tahu mg mg jadi mg2 plus siapa boleh jawab selain daripada pengoksidaan bermula huruf k eh terputus lagi ke ni ada tak ni ha ka kak 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 kakisan kakisan apa dia kakisan awak tadi kan kakisan logam kakisan logam dia istilah tu bertindak-tindak pengoksidaan punya kita panggil dia kakisan yang mana menderma elektron tadi kan jadi zinc pun terkakis tapi kalau gunakan istilah menderma pun tak ada salah zinc menjadi zinc 2 plus jadi idea dia kat sini bila kita lilikkan feram dengan logam yang lebih elektropositif dia menyelamatkan feram tadi daripada mendermakan elektron sebab ada yang lebih pemurah iaitu mg dan zinc menderma jadi sekarang kita fokus kepada besi kan feram jadi feram terselamat daripada berlaku proses ini kita ulang balik ulang-ulang balik supaya awak boleh nampak yang pertama berlaku feram terkakis jadi yang 2 yang pertama tadi tak berlaku benda ni iaitu dengan logam feram dengan logam magnesium dengan zinc proses ini maka feram terselamat daripada berkarat sebab dia tak akan berlaku seterusnya ini ia tak akan berlaku yang ini sebab tak berlaku yang ini sebab kita tak ada feram 2 sebab itu feram tak berkarat tadi ok nampak jadi idea dia kita sentuhkan logam dengan feram dengan logam yang lebih elektropositif akan menghalang pengaritan besi kalau kita lilit ataupun sentuh dengan logam yang di bawah ataupun kurang elektropositif bermakna feram pengaritan besi akan lebih cepat ok berapa dah 417 ok so penerangan dia kenapa apabila feram iaitu besi bersentuhan dengan logam lebih elektropositif seperti zinc maka pengaritan besi perlahan ataupun dihalang ok zinc melepaskan elektron dengan lebih mudah sebab dia lebih elektropositif apa elektropositif sebab itu kena faham tak refine lebih cenderun cenderun nak derma dia dia ada dia mestilah dia nak derma sebab dia lebih cenderung dia lebih pemurah berbanding dengan feram jadi dia terselamat selamat duit aku macam itulah lebih kurang sebab ada zinc kalau tak ada zinc ada sebaliknya ada cupram feram itu juga perlu derma elektron yang dibebaskan mengalami besi kebukalan terdapat air ok so ni still eh dia tak jadi biru tua je sebab feram dua tak ada dalam kes kes ini kan ni ok ok kenapa hanya merah jambu kelihatan sebab feram dua tak terhasil ok sebaliknya apabila besi bersenung dengan logam yang kurang elektropositif tadi yang di bawah tadi pengaratan besi lebih cepat ok kerana feram kat sini feram akan terkakis terkakis ataupun teroksida dua-dua perkataan tu awak boleh gunakan ok so kesan dia awak tengok feram kat sini cikgu gunakan anak pandah kat atas tadi kan magnesium aluminium zinc ni dia akan menghalang menghalang maksudnya bila mg AL dan Z ni sendiri yang dah hilang maksudnya dah terkakis akhirnya terdedahlah feram baru jadi pengaratan ok kalau dia sentuh dengan logam di bawah dia sama dengan staining pelan-bena kupram besi akan berkarat ok jadi idea itu digunakan untuk mencegah pengaratan besi ok ok mana dia ini dia macam penyaduran kita keluli disadur dengan staining yang sangat nipis staining di bawah keluli ni dia ada besi campuran dia ada besi feram disadur dengan staining staining kat bawah tadi kan jadi dia menghalang berlaku pengaratan besi so dia membentuk lapisan perlindungan oksida dia idea yang bersentuhan tadilah ok penyaduran kromio ok ni boleh bacalah antara cara pengeratan besi seperti yang awak sepatutnya tahu daripada dulu lagi kita cat cat grease dan lapisan plastik ok lepas tu penggalvanian kita disadur dengan zinc itu namanya penggalvanian dan penyaduran baru je kita tengok hari tu proses penyaduran menggunakan logam lain ok ini dia perlindungan logam korban maksudnya yang idea yang logam bersentuhan tadi lah apabila besi disambung pada logam yang lebih elektro positif ok awak tengok kat sini kapal zinc dilekatkan pada badan kapal badan kapal adalah ferum zinc adalah logam yang kurang elektro positif eh sorry sorry zinc ke atas ferum lebih elektro positif maka dia menyelamatkan daripada ferum teroksida sebab kapal kan confirm ada air kan akan berlaku pengaritan jadi kat sini dia menyelamatkan ferum daripada menjadi ferum 2 plus ini tak berlaku sebab kita ada zinc yang lebih elektro positif dilekatkan pada badan kapal eh cuma ini cikgu tak pastilah zinc ni apa jadi pada mungkin dia akan setiasa ditambah ditambah sebab dia akan teroksida kan tadi mungkin dia akan setiasa di maintenance lah untuk maintenance ada ada buka sini logam korban ini perlu diganti dari masa ke semasa sebab apa sebab zinc tadi dia mengorbankan dirinya menjadi zinc 2 plus dia terhakis lama-lama dia menipis jadi perlu diganti dari semasa ke semasa kenapa dia nak melindungi badan kapal yang ber berasal daripada diperbuat daripada besi ok so ini dimanggil perlindungan logam korban maksudnya yang terkorban adalah logam yang lebih elektropositif so ini yang kedua contohnya paik besi paik besi dilapis oleh magnesium besi ferrum magnesium juga ke atas lebih elektropositif jadi magnesium yang akan terkakis ok ini yang keluli keluli ada ferrum ok so dia lapis lapis dengan magnesium juga yang berada di atas jadi magnesium akan terkakis ok so ini antara bag last nanti pengaloian ni so apa berlaku besi dialoikan dengan karbon chromin dan nickel ini adalah pengaloian ok so tujuan dia membentuk lapisan perlindungan oksida yang tahan kakisan serta membentuk lapisan berkilat ok jadi ini adalah contoh contoh penger pencerahan pengaratan besi oh dah habis ok jadi dah habis nanti kita boleh buatlah discussion untuk modul awak hari tu 51 dan 57 harap semua buatlah jangan tangguh-tangguh nanti tak terbuat nanti so untuk hari ni sambung je terus 58 banyak tu 58 sampai 63 ada semuanya cikgu hajar tadi ok jadi lepas ni kita akan bincang lah eh bincang dulu kita nak mula yang mana nanti kita discuss lah yang mana awak rasa perlu discuss yang susah nak jawab eh cikgu akan tengok dulu yang hantar tu tak semua yang hantar nanti bila awak hantar cikgu akan nampak lah yang mana yang perlu dibincangkan dengan detail ok jadi sambung je semalam 58 sampai 63 apa yang kita belajar hari ni iaitu pengaratan ok ada apa-apa soalan tak ada tak ada ada berapa ini nazran seorang pula lagi yang lain-lain mana apa khabar nazran yang lain-lain ada tayang khabar nama dah dah lupa siapa dah eh daniel lama tak nampak daniel kembali cuti terus oh dia tak tahu daniel ada dua orang kan daniel tak apa-apa so yang lain-lain tengok rakaman lah terpaksalah jadi dua kelas ni kita dapat habiskan buat elektrolisis cuma cikgu percaya memang perlu dibincangkan lagi latihan-latihan tu eh cuma awak kena buat dulu lah kalau tak buat dulu memang tak nampak tak faham ke mana ok kalau tak ada apa-apa kita tak ada apa eh tak ada apa-apa soalan awak cuba jawab terus lah eh untuk pengaratan tu sebab topik ni agak susah banyak ni tadi kan tapi kalau terus buat tengah fresh ni insyaAllah boleh faham boleh faham terus tak ada apa tak ada apa soalan tak ada tak ada kalau tak ada kita tanggungkan kita dengan tasbih kafarah dan surah ok terima kasih semua tujuh orang ni yang ada ok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam cikgu terima kasih sama-sama sama-sama terima kasih selamat menikmati